Kisah hapilu pria diselingkuhi pacar berkoki kekasihnya di dalam kamar. Selingkuh memang menjadi satu hal paling ditakuti oleh pasangan. Aksi pengkhianatan ini bertambah banyak seiring dengan mudahnya akses teknologi. Akibat selingkuh, sudah pasti ada pihak yang tersakiti. Komitmen memang sangat dibutuhkan apapun kondisinya. Kalau sudah selingkuh, pacaran bertahun-tahun pun tak akan ada artinya lagi, semua bisa hancur dalam sekejal. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan dua orang pria dan satu orang wanita tengah berada di dalam sebuah kamar hotel. Seorang pria berkaos dan topi putih mendapati kekasihnya tengah berselingkuh dengan pria lain di kamar hotel tersebut. Keduanya tengah bersama di atas ranjang. Dilansir dari akun Twitter Halewasli, terlihat pihak tersebut naik ke atas ranjang. Lalu mengajak pria seringkuhan kekasihnya itu untuk keluar kamar namun ditolak. Hingga akhirnya, dia emosi, lalu menjambak rambut, memukul dan menendang pria yang menjadi seringkuhan kekasihnya itu berkali-kali. Tak terima dipukul dan ditendang, pria yang tidak mengenakan baju tersebut melawan dengan balas menendang pria berkaos putih yang belakangan diketahui bernama Adin. Keduanya pun duet di atas ranjang kasur hotel. Sementara si wanita berusaha membelas seringkuhannya dan menjanji maki kekasihnya dengan kata-kata kasar. Hingga akhirnya, seorang wanita dan pria berusaha memanggil nama kedua pria tersebut agar menyelesaikan di luar kamar. Berbagai ragam komentar para netizen yang menyuruh pria tersebut, tinggalkan cewek tersebut. Yalah tinggalkan aja cewek kayak gitu mah. Masih sayang, tinggal minta sama Allah buat ngilangin rasa sayang lo. Sebagaimana lo bisa sayang sama itu cewek? Allah juga bisa bikin lo gak sayang lagi sama dia. Kata salah seorang netizen memberi support kepada pria tersebut. Terima kasih telah menonton!